Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita yang kurang mantap ya saya bacakan dulu bertanya baru kita anu kawan cek satu-satu ini disadur dari media online demokrasi.id dengan judul terungkap sebulan mundar-mandir di laut Natuna kapal riset Cina ternyata mengincar cadangan gas besar di area D Alpa demokrasi.id peneliti Indonesia Ocean Justice Intuitive atau IOG Imam Prakoso mengatakan kapal riset Cina Hai yang DC-10 terdeteksi berlayar di sekitar area blok migas D Alpa laut Natuna Utara Imam menyebut wilayah tersebut terdapat cadangan gas yang besar kapal riset Tiongkok itu terdeteksi berada di laut Natuna Utara pada akhir Agustus hingga akhir September 2021 setelah sempat keluar wilayah ZEE RI kapal riset itu kembali terpantau masuk kembali awal pekan ini dari pantauan IOG melalui otomotik identifikasi sistem atau AIS dan satelit Sentinel-2 kapal riset Cina ini berlayar siksak dengan membentuk pola seperti sawah area survei kapal itu adalah area blok migas D Alpa mengenai kandungan berapa silahkan dengan klarifikasi ke narasumber yang lebih ahli yang jelas secara umum disitu ada cadangan gas yang besar kata Imam saat dihubungi Kamis 7 Oktober 2021 Imam mengatakan kapal itu memang sempat keluar dari laut Natuna Utara pada akhir September lalu ia menduga kapal riset itu balik kanan untuk mengisi perbekalan digugusam Pulau Karang laut Cina Selatan Hai setelah perbekalan terisi penuh kapal itu terdeteksi masuk ke laut Natuna Utara pada awal pekan ini menurut Imam kapal Cina itu diduga kembali melakukan riset di wilayah perairan Republik Indonesia berdasarkan AI saat ini masih terdeteksi kapal riset tersebut di ZEE Indonesia terdeteksi juga sinyal dari kapal kosguar bernama Cina kos 6305 yang mengawal kapal tersebut di ZEE Indonesia ujarnya ia meminta pemerintah juga bersikap jelas soal aktivitas kapal riset Cina itu lantaran aktivitas riset kapal asing di ZEE Indonesia merupakan tindakan ilegal apabila dilakukan tanpa izin dari pemerintah Indonesia menurutnya aktivitas kapal itu juga melanggar hak berdaulat terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti yang diatur dalam angklo 1982 khususnya pasal 56 ayat 1 pasal 240 244 dan 246 dan pasal 7 undang-undang nomor lima tahun 1983 apabila aktivitas tersebut ilegal maka pemerintah berhak mengusir kapal tersebut keluar CTE Indonesia katanya sebelumnya teknik angkatan laut belum memperoleh informasi lebih lebih ihwal kapal riset milik pemerintah Cina Hai yang DC-10 yang diduga kembali berada di Laut Natuna Utara Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Ataku Armada 1 TNI Angkatan Laut Leknang Kolonel Laude Muhammad mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kehadiran kapal riset itu saya belum mendapatkan informasi dari lapangan jelasnya ketika dikonfirmasi B coba kita lihat kawannya Coba kita lihat eh eh kita ini coba kita lihat kawan ini baik tambah ini tambah kurang mantap mini Cina kalau begini kawan eh sabar coba saya bukakan dulu anunya ini eh lokasi ini kalau begini ini terus kita diam baik kawan ini enggak mantap ini Cina kalau begini kawan iya kan enggak mantap memaksakan kehendaknya terus kita disuruh diam weh ini enggak bisa begitu kawan enggak bisa nah coba kita sama-sama melihat ya ya saya mau perlihatkan kepada saudara aku sama-sama kita lihat ini barang eh saya perbesar dulu saya perbesar dulu ya eh sabar kawan saya perbas dulu biar kita lihat mapnya nah perlihatkan mapnya dulu nah ini wilayah Indonesia kawan nah seetet itu disini nih nah ini berarti dia ada di wilayah sini kawan ini ada di wilayah sini nih baik kawan ini kan Kepulauan Natuna ini Natuna Utara berarti ada di sekitar sini ada di sekitar sini kawan baik kawan gimana ini kok bisa begini eh sebentar coba aku kecilin lagi eh kulihatkan dulu petanya ya mapnya sebentar kawan aku perlihatkan coba mapnya yang lain bahwa ini enggak bisa ini kawan baik ini Laut Natuna ini biar saudara-saudara aku semua tahu tolong bantu bagikan videonya jangan lupa like ini kawan eh ini kalau begini ini ceritanya weh nggak sodap ini kawan iya kan nah ini ada mapnya nih aku perlihatkan dulu mapnya wah ini dia kawan sebentar saya perlihatkan ya eh biar saudara aku semua juga tahu lah dimana si Laut Natuna Utara itu aku perlihatkan eh dengan mapnya ini tidak boleh kita diam begini kawan ih kalau kita diam bah bahaya ini nah ini nih ini kawan ah ini kawan ini set ini ini wilayah kita ini ini wilayah kita ini yang garis ini nah ini ya ini kan ada tiga garis ini yang paling dalam nih kemudian ini yang tengah nah ini ada di luar sini nih di luar sini kawan wah di luar sini nah coba kita pakai google mapnya bah kawan ini kalau begini ceritanya nih tidak bisa diterima akal sehat ini kawan nah berarti di situ dari sini nah ini 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 blok D Alpay ini kawan nah kalau kita buka eh di sini tempatnya gas di sini ini tempatnya gas ini kawan di luar sini nih ini apa ini walis meru weh eh ini stok Cina aset proyek weh ini kok ada proyeknya Laut Cina Selatan di sini eh terus di sini ini omnesiummaru ini kiyomaru ini kok bahasa apa ini voice of Indonesia eh ini kok ada voice-voice Indonesia ini Jakarta Cimanggis Indonesia ini eh taigayomaru hakomaru ini kok pakai bahasa Jepang ini eh kawan eh kawan ini ini bahaya ini kalau masuk di luar sini kita ini ini gak boleh terjadi kawan bahwa ini gas besar di wilayah sini nih di Alpay kawan weh ini kawan baik kawan baik ini kalau dibiarkan begini enggak eh enggak sodap ini kawan enggak sodap ya eh tolong bantu bagikan videonya ini kawan eh kita harus bersikap lah bah ini sumber daya alam kita ini ya bagikan videonya kawan tetap semangat ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh